hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil merasalim si Hai Hai dengar so keluarga besar al-habib dua-dua bin Abdul Qadir bin Ahmad bil-fakih setiap negang gua urmati di antara sebuah habib Abdurrahman sekaf banteng habib Abdurrahman bil-fakih menantu-menantu habil Ahmad bahar berhormat al-ibris keluarga besar sedang dengan gua hormati habib bauzi al-haddad baik keluarga faktor ilmu nopo faktor nasab stanton poro yang islam sedang dengan gua hormati ini kalau lama sekali sebenarnya kalau ngertes habib Abdurrahman karena beliau dulu sering ngaji ahad dan di baham imun istri beliau juga pernah ngaji di baham imun terus ngaji tengah aman buat dan jadi santri langsung jadi guru kalau kita ini banyak tentang syarifah halimah kalian apa ikan habib usmat sopan rontok-rontok petoranak jawa karena islam porsi gua itu masih jawa jadi porsi jawa ini berbentuk islam ideal tapi barokahin merahmati Allah swanahu wa ta'ala saya cerita sedikit kalau ini jari orang ngakih ini walim ini jari bangun ada webangun sebab orang jawa harus ada yang ngakih mereka harus menghentikan khafata linnas islam itu bukan orang ngakih tidak ada yang ngakih berarti orang khafah itu juga ada orang jawa bareng karena orang sunda kantornya ini ada orang jawa, orang sunda, orang sumatera mereka sudah memaklumatkan islam itu khafata linnas sebab ini kalau berbentuk imani para habaib, para sadat alawiyin, para khasaniin sedantan ini memang didesain sempurna karena ada batatu rasulillah ada kitatu rasulillah ada jasad, ada gen rasulullah SAW tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus kalau bolak-balik cerita di mana-mana Imam Amudi ini mereka berakhir mereka akan mulai matematika karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya Tauhid mereka akan mulai matematika dan mereka bercerita angka 2, 3, 1 miliar, 1 triliun nisbatukul lilalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli terus malaikat itu sudah protes karena Imam Amudi ini yang alam kha syafiit mereka akan mulai malaikat mereka malaikat itu komplain saya ini dekat engkau ya Allah tahu surga, tahu neraka kenapa di depan para malaikatnya tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi itu ditulis maupun 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar, 1, 2 semuanya seberapapun jumlahnya semuanya itu cabang dari angka 1, 1, 1 1 itu disitu dan terus akhirnya iman orang Jawa itu itu sepuluhnya tidak mungkin kalian tidak di mulai dari angka 4, 1 1 karena ini saya menawahi bantan, ini masyur karena beliau mufasir termasuk yang pertama kalau bilang termasuk yang pertama maknanya Quran semuanya terangkum dengan fatihah, fatihah terangkum bismillah, bismillah terangkum di titik, titik ini maknanya nukto til wujud ini aku bi kana makana wabi yakunuma semuanya dimulai dari titik wujud sebab ini kalau balik-balik matur ini bangga pulau gadah guru Mbah Meemun Zuber juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib abduh, di kitab ikhya ini ini bebi rahmat, saya lihat foto ini Habib abduh, kalian sayyid muhammad di kitab ikhya saya, zaman saya disarang ini Mbah Meemun mulang khusunul hamidiyah ini ini kandungi tiang jawa kandungi pulau jenianus saya, gampin ini itu merikul, diterangkan ini akan digambar kalau balik matur ini supaya iman itu makkul, makkulal makna ini aku nonton gambar iphone hape fauzi, digambar terus gambar itu mulai sing rapi sing buatin rapi, kabel itu dari satu titik, sampai gambar apa saja dimulai dari apa? satu titik gambarnya sampai naelek tetap dimulai satu titik jadi alam raya ini dimulai satu nuktatil wujud ini aku awas banahu matah terus alam ini kandung wujud karena kalau alam ini kandung wujud tidak mungkin karena logikanya tidak ketemu hal dil mawujudat ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan ini aku ngajak gendeng bareng faham ateis faham yang mengatakan tidak ada Tuhan ngajak gendeng bareng sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada sebab aku namanya jubar bin mutim aku sohabat Islam mergipirang bareng pasto ayat amukuliku min huirisayin maso alam raya makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada ini langsung Islam karena logika ini sadar mesti barang wujud ini diciptakan oleh yang wujud karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud dan karena pencipta harus bersifat kodim atau awal ini penting kalau aku mengatakan kersananya dengan ngawas Quran pergi di dawanan Nabi tarog tufiqum khalifaten ini Nabi mengatakan ahadjuma atkalu minal akhor yang disebut Nabi kita bawah wa'id troti walai yaftariko hatta yarida aliyal hawd kalau ada kitab khilyatul awliya termasuk kitab yang aku hadiakan Habib Abdul Rahman ini adalah manakib kitab ini kesayangannya Imam Wuzali Imam Wuzali tidak ada kitab ikhya ini diantara Fatmari pun wa'alika bimuda wa'amati mutolati kitab bifliatul awliya ini sekarang ini pun Abdu'nu'em al-sufihan ini diantara cerita-cerita tentang Syed Ali Zain al-Abidin Syed Bagir Syed Ja'far ini tidak dialog itu dialog Quran mulanya masyur yang kutubi Habib Abdul Rahman tersegap termasuk di sini yang berarti betapa kutubi Syed Abdul Qadir ini hubungannya kalian kutubi Syed Abu Bakar segera bersih pulau ini diantara ini ini ketika ini ketika Habib Al-Wi'is sedunggal menghentikan 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 wajib Nabi itu atim musjid terus ini diantara ini adalah Quran sebab ini Quran ini pun menyatu dengan adi begitu juga ulama-ulama ini itu Quran pun menyatu ketika ada seorang pulau pulau balik cerita ini kesana dengan latihan memahami Quran karena itu ilmu yang saya teguni dulu saya menghentikan saya menghentikan kecuali berdasar Quran ini itu ini itu 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 harun 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 ar-rasid ini 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 nasih hati kamu kemudian agak keras maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras apa jawabannya harun ar-rasid Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir On itu saja ada aturannya kamu maka harus makanya pas sekali tadi dawahnya Habib Abdul Rahman kita ngeri Wali Songa Wali Songa itu membawa Islam itu ringan orang biasanya keimangan sesajen jadi kita tidak ada setan kita tidak ada tonggol terus kita durungannya jampi-jampi menawak orang yang dihukumi sirik kita ditahlili ini tahlil ke saudaranya sirik ya terlalu orang lain-lain itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena ngelapatkan nah ini gara-gara diwocok itu dinan mayat orang jadi muslim jadi aneh teori itu buatan ketemu akal akhirnya ini gampang tidak merubah kultur yang ada tapi diugah kenapa? diugah jenisnya kalau ceritanya Rasulullah SAW itu tidak merubah dajahiliah secara ekstrim tapi Rasulullah ini mengemas dengan kearifan kalau tak cerita sidik kenapa Nabi dipilih dari suku Kuras suku Kuras juga ada tradisi SAID kalau ingin menikmati perempuan itu ya nekah sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh da'wah itu kata orang-orang Kuras Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nekah kamu seneng siapa? Zawwasnag kamu saya nekahkan sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nekahkan bukan saya carikan perempuan tapi kamu saya nekahkan sebab itu adat-adat Kuras yang termasuk di ilm mulai terutama teruntung adatnya Mbah-Mbahnya Rasulullah SAW SAW itu taruh ke sifah hafala yusibum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi semuanya meninggalkan persinaan hafidhal ilahu karamatalli muhammadin abahu amjadah sa'unal ismi ini penting kalau atur akan karena kultur kalau saya sering jagungkan kalian Habib-Habib yang harus diambil orang Jawa itu berkawin ponaan berkawin putri ini ini itu Baruqai Rasulullah SAW mereka seperti Jawa itu mengenal mahrum orang yang berkawin dengan putri ini yang berkawin dengan ponaan yang berkawin dengan bayi sehingga orang Islam Indonesia ini itu menjadi konsensus oh ya itu nekah itu sudah benar nah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar ini kalau mau khatam kalau beri contoh beberapa ini termasuk yang didawakan beliau al-ambiyak mashtaharu illa bil-ilmi wala adharu sya'anahum fil wujud illa ilmahum wafihi dalilun anal ilma akwa minal amal ini termasuk dawi pun beliau para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu dan mereka tidak memperlihatkan di komunitas kecuali ya ilmu itu karena ilmu itu akan permanen misalnya di antara keluhani pun habib Abdul Qadir ini kan gampangannya al-islam mahjubun bil-muslimin beliau sering ngertikan la takun hijaban al-al-islam kamu-kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan islam oke ini pun kita tidak suruhannya islam tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram tidak dikenalkan itu haram nanti dikira anggar islam mungkin maling sehingga ilmu itu harus didenggungkan terus malah ini ketika ini nabi ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya misalnya kadu sekolah sebagai kiai jawa ini saya matur sangat kalau ini bapak saya apal koran bapak saya senang mengawas koran orang itu punya iman itu harus dibawa minas tertanam di hati manusia kalau 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 korea nuri yang kiai bareng korea malah jadi kiai mergoh roh bumi rawno sujud rawno dan nangis akhirnya nyewo tanah nyewo tempat tinggi medjid jadi sama di bakas di bakas di bakas hukum medjid tanah sewaan mereka tahu medjid malah kecangkemban ruwet semua korea korea persewaan rumah dipakai apa masjid karena nabi menghentikan juhilat tanah ardu kulluh masjid wala saudara rasulullah sallallahu alai wassalam di antara khuas si hadih um semua tanah itu bisa dipakai sujud tiang Eropa barokai balbalan itu yakin orang sujud rient Eropa orang sujud kengelan gara-gara dituku Suleyman Fahim stadion ini masih medjid mbak mbak mau cerita aku sholat di Real Madrid jadi cocok cocok tidak khawatir ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non-muslim saya yakin kerja Al-Hakwe saya berdiri sendiri kuat sekali hak ini bisa bertarung dimana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian selalu biasa ini kita menawarkan konsep Tuhan Tuhan kita adalah wajib wujud Tuhan kita tidak pernah tidur tidak pernah ngantuk tidak pernah ini itu Tuhan kita ada sebelum apa saja tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain artinya kita menjual Islam dengan logika luar luar biasa sebab itu Quran yang mengajahi kita yang mengajahi namrud ketika orang kafir menyembah berhala ala ta'u zahubbal apa reputasi mereka sebagai Tuhan apa melok gaya bumi apa pasau gawe langit turun semen ikut menciptakan kemudian tahu jadi Tuhan tapi uniknya ini cerita kitab ithaf ithaf ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmah kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholih ala sayidina itu sayid Zabidi cara ngentikan Islam itu ada itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan tapi Islam ingin umat Islam mencintai Nabi caranya gimana dilatih sholawat Allahumma sholih ala sikidina Muhammad Allah tetap memberi Nabi Muhammad apapun topnya apapun hebatnya tetap yang diberi sehingga yang Tuhan jelas Allah kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wassalam artinya mencintai Nabi tapi tidak akan kecelakaan menuhankan Nabi karena posisinya jelas Allahumma Allah memberi Nabi pernah terima dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu rasuluh hambanya kata abduhu adalah kalimat farikah kalimat yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang Nabi kayak apa berkahnya hadeddin kayak apa berkahnya ilmu ulama makanya kalau setuju beliau menghentikan al-anbiya mashtaharu illa bililmi wala adharu isha'anahum fil wujud illa ilmahum terus beliau menghentikan wafihi dalil lana ala al-ilma aqwa minal amal ini kita baru kalian dawa dawa alhamdulillah hatam coro kalau nyari padanan di kitab kitab itu mudah sekali karena ini makruf masyur diantara dawi pun menghentikan karamatul ulama adharu min karamatil awliya ulama itu sekali keramat itu lebih dohir lebih manfaat ketimbang keramat nya wali saya masih ingat bapak saya kalau menghentikan terkenal wali semuntung ini kata bapak ini bapak guyen tapi wali boso jawa tidak wali yang di kitab kitab kalau anda terkenal wali itu yang soan banyak apalagi yang nyalon bupati jadi beliau tidak diudang habib saking yang terkenal ahli fakih disebut al-fatih al-mukaddam saking ahlinya fakih kalau anda terkenal alim fakih saya kalau tanya khed sama siapa sama bahak mau tanya halalnya penyembelian sama siapa sama orang alim itu mau haji tanya siapa sama orang alim itu sehingga yang untung itu islam karena ada masa ilul fikih yang bisa diketahui lewat ulama kalau anda terkenal wali dengan mandi yang untung anda tidak untuk soanan kira 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 cerita mana karamatul ulama adharu mingkar matil alim maka saya seneng sekali sama keluarga keluarga yang ahlul ilm tadi beliau madha habib dengan namanya habib darul hadis disebut al-musmid disebut musid saja ingatkan kita pasti sanatnya musal sal ilah rasulillah sallallahu alihi saya ini kaya jawa pakai hem seperti ini pakai peci hitam seperti ini dan dekat para habari itu karena semua bacaannya buhori di buhori itu ada cerita jabir bin abdillahi termasuk sohabat sepuh itu pulang pakai pakaian resmi itu dicopot jubahnya dicopot imamahnya dicopot kemudian beliau sholat akidan tarofai izarihi ala adikihi saroknya itu ditancang ninggulune terus sholat di depan umum terus ketika ditanya masa sohabatnya nabi sholat seperti itu biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu barokanya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam orang jawa bisa dengan pakaian jawa karena barokanya jabir bin abdillahi dan beliau menghentikan saya ini menangi awal islam bersama rasul dan beliau yusolli akidan nopo izarrohu ala adikihi dan lagi ragam pegawin apa penting semuanya nutupin apa kabiru barokai bukhori dan kenapa kita tahu bukhori itu karena konsensus di rohah solo ada bukhori kalau rejab ada rohah bukhori dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdul Qadir ngaji Al-Qutubu Sittah dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal al-Qutubu Sittah saya senang sekali karena setiap saya tahu hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul haba'i mu'tamadul sadat mu'tamadul alawiyin sehingga kita terus pedih sehingga 3 jawa terus pedih sepakaian ini susah saya anggap saya jabir gampang tapi kalau kita tidak punya konsensus tidak ahlul ilm terus nganggup yang paling sah seperti ini ya repet kayak saya itu pernah Jumatan ini kisah nyata ada yang sholatnya itu miring banget terus dia karena kebetulan halal saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus itu tidak cocok bergocor halal itu rondok ngalor rondok ngidul nambah pun lunggar Habib Abdul Rahman gitu lunggar roto-roto di lunggar Alhamdulillah terus tak tanya kenapa begitu karena secara teori kalau rondok mulan pas itu Afrika Mekah terus berarti masjid mau yang benar kontok berarti tadi satu masjid yang benar anda yang benar sana tidak sah saratnya Jumatan harus jamaah sementara yang sah kamu jamaah jamaah terus yuk boleh aku goblok yuk goblok tenang maksudnya dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti tidak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah artinya kalau kamu ingin semuanya sah ya sahkan semua jangan egois menuruti madhav anda sama barokai rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sedah melakukan la ilahe illallah muhammad rasulullah pasti muslim barokai itu kita meralihi wasallam karena nabi berharap saya tidak diberi mujizat tongkat kayak nabi musa itu kata ibnu khajar ala sekolah ini andai kan mujizatnya nabi itu tongkat itu hanya yushah hatubil absur hanya bisa disaksikan mata yang melihat itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mujizatnya nabi musa jadi kalau mujizatul quran itu dijaga oleh rasulullah ilayah umil dia barokai quran orang yang tahu nakal tahu apa yang bisa tobat karena Allah selalu ngertiakan wani ibu ilah robbikum ayo kembali ayo kembali barokai quran yang suga sudah anfi yang larat sudah sabar yang khasut yang khasut yang khasut menibadah yang tukang maksiat yang memper rasido maksiat itu orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu ganjaran mulanya sering maun batang siduh jadi barokai sampai kepingin maksiat itu ganjaran makanya ada tujuh wali diantara nabi itu tapi itu wali yang paling riskan jadi diantara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik kemudian dia bilang ini itu tidak usah dicoba karena rawan kecelakaan tapi itu pun jadi wali makanya Abu Yazid Agustom itu pernah merasa wali paling top kemudian dia ingin pesaing kompetitor dan tanya ya Allah yang kompetitor setingkat saya itu siapa dijawab sama yang tidur itu kenapa itu tidur saya tahajud ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya sidoran lodang rambut top ribet nak turus berarti status orang tidur itu taruh kalma asya kullah bukan sekedar taruh kabak dalma asya tapi taruh kalma asya kullah makanya imam imam wuzali punya jari wayat nanti di akhir zaman afdalu ibadat di umati itu an naum lah ini cerita yang ringan tapi yang penting itu ilm disini saya sebut beberapa kitab yang disebut habib abdul qadir ar-risalah al-mustasfa al-kutubu siddah al-um kitab itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-muslid al-muhadis karena disitu ada logika yang dibangun bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang mulai yang gulian sampai yang serius itu gampang masyur itu rasulullah itu sangat mencintai khotija dan kalau ketemu halah adiknya khotija itu dihormati sehidah isa cemburu itu ketika sehidah isa cemburu aslinya menyebut khotija itu ajus yang namanya orang cemburu ajus itu perempuan tua engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih mudah gantikan sehidah fatimah yang manggel karena ibunya dikomentarin wah ajus terus sehidah fatimah tanya ya rasulullah dengan cara apa saya menghentikan menghentikannya isa kata rasulullah ya gampang bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda ibuku itu janda dapat joko karena khotija zaman dapat nabi itu sudah duda dapat nabi ini masih joko isa perawan dapat duda semenjak itu sudah sudah ada isa tidak pernah ngomong lagi sudah isa tidak pernah ngomong lagi nabi itu gampang sekali pernah ngentikan tidak ada penyakit menular ada saja orang iseng konta yang tidak gudikan yang tidak apa itu kudisan itu dijajarkan yang waras ternyata yang waras ikut kudisan orang ini seneng ya rasulullah teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular nabi yang tengah jawabannya faman akdal awala lalu yang penyakitan pertama tentu orang siapa iya yang pertama itu asli yang masuk kusing asli jadi nabi itu menyelesaikannya itu bil'ilmi ya saya ulang lagi semuanya diselesaikan bil'ilmi mengenai saya seneng sekali saya pernah ke pondok darul hadis ketika ini habib soleh al-attos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama mbah mun itu dekat sekali terus beliau supaya barukah dibondokkan di habib di darul hadis itu pengasuhnya sudah habib yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya alhamdulillah sekarang barukah jadi kietop di tegal baru di tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga yang jelas itu di islam itu gampang kalau kamu terkenal niat siar karena islam itu foto siar kalau kamu tidak terkenal niatil humul humul itu abadu minariya jangan-jangan anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menerkenalkan ilmunya Allah dan Rasul ya nanti di uji di akhirat siapa yang lebih wali tapi yang jelas islam itu gampang orang bisa jadi wali lewat apa saja karena kebaikan yang ditawarkan islam itu semua kebaikan sampai tidak cerita orang suan Rasulullah itu kan luar biasa kayak apa hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah maru'a wajah kaya saat tapi ada orang namanya Wes Al-Korni itu tidak suan Rasulullah karena ibunya itu manjanya minta ampun kemana-mana minta digendok semua tetangganya sudah suan Rasulullah kecuali dia tapi dia tidak suan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah yaitu birulwa dan itu ya jadi wali makanya ketika Habib Soleh bilang jenang diatur Habib Dhir Rahman bisa tidak ketemu fisik sudah ketemu roh al-arwah junudun mujahat sehingga jenang yang suan kesini langsung yang di rumah tapi mencintai Habib yang tidak berani ketemu juga saya karena sampai sering ketemu nak su'ulatam malah doso atau rapati sering ketemu tapi khusnul mulai dulu suhabatnya gitu ada yang suan Nabi ada yang tidak pernah suan alasannya takut ganggu wali ada yang ditanya kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak ada yang lihat tidak karena aneh kenapa saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya karena omong potongan ini kan tau dolok dangdut macam-macam jadi sojol Allah selamat songkau mata yang pernah diguguh macam-macam kira-kira gitu jadi wali itu dan itu kalau ilm salah ilm itu ada semua dan itu yang diceritakan Imam Bukhari yang juga mu'atamadul haba'id sehingga konsensus ilmu ini penting sekali jadi saya baca ini Khattam saya ulang lagi Khattam itu baruka sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang baik itu gampang sekali karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtisalul awamir wasdinabun nawahi isdinabun nawahi itu kan gak modal kamu di rumah guyon sama anak istri tidur udah gak zina gak maling gak ngerasanya orang gak nyopet kalau kelasnya dinaikkan ya tak hejut tapi itu kan butuh potongan butuh 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 sholes yang agak naik sedikit tapi sementing itu tarkul apa? ma'asih ini disini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibn Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan asunan warna wafil tapi sering maksiat sama yang hanya iktisar alal faro'id tapi gak pernah maksiat ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan Dewi Ibn Abbas la na'adilubis salam hati syaih ansa gak pernah membandingkan selamat artinya yang paling penting itu tarkul ma'asih tetes kulosuhun para pecinta Habib Abdullah Habib Abdul Qadir Habib Abdul Rahman semua keluarga Habib Ahmad semuanya lah keluarga Zurya Tomanto Tomohibbin tolong ilmu itu dijaga diomongkan terus cocok gak cocok diomongkan Syabdul Qadir Al Jilani itu sultanul awliya beliau gak pernah juga gak pernah gak duha tapi beliau cerita Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat farduh kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira farduh itu diswiping Ibn Abbas Ibn Abbas memaklumatkan Biasanya saat 10 hari melakukan sekali untuk membedakan antara sunat dan wajib Abu Bakar Umar itu orang paling lumoh tapi gak pernah korban karena kalau dia korban dua beliau ini korban nanti dikira korban itu wajib Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna tapi semuanya toaf musyata jalan kaki semua dan Al-Ajul lebih kodrit tapi Nabi itu tofa roh kibat Nabi malah pakai untah padahal pas itu sehat akhirnya menjadi pekeh toaf pakai kendaraan itu boleh andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki dikira syarat sanya toaf harus jalan kaki itu kalau Anda tidak menggunakan ilmu kayak Habib Abdul itu habis beliau seneng sekali ketika beliau ngentikan kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul lihat saja dia seneng ilmu bangkan gak usah diteruskan kalau yang gak seneng berani jadi Al-Farik itu jadi kata beliau ini agak keras yang terakhir jangan pernah merubah Dauwi Rasulullah ini yang terakhir saya ini cerita di depan para haba'i pada Abdul Rahman Ska pada Habib Abdul Rahman Bilwakiyah pada Habib Fawzi Al-Habdad semuanya para sebut saya itu pengagum Dauwi Rasulullah dan saya meskipun modern gak pernah berubah misalnya begini saya beri contoh kalau salah nanti ditasih orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah Allah Nabi gak menyuruh berdoa karena berdoa itu bagi orang kebanyakan saya gak bakas haba'i gak bakas orang-orang yang bakas yang umumnya orang kalau anda berdoa pasti hati anda aku manti tanda doa saya makbul apa anda sehingga anda merasa gak nyaman dengan Allah karena kamu berdoa kalau berdoa kan efeknya apa disembadani apa gak dikabulkan apa sehingga terus kalau gak dikabulkan saya sudah sholat puluhan tahun ngaji puluhan tahun ternyata gak ngefek karena gak dikabulkan kalau GR dikabulkan kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak ada maksyat atau orang-orang orang-orang rontok tahu misalnya tidak sampai zina ya bodoni sering obat sering jadi doa itu punya akibat kalau kalau itu kayak iya kayak enggak tapi kalau kamu bilang Allah Allah saja Allah Allah itu siapa Rahman Rahim Allah itu siapa Khairul Ghafirin Allah itu siapa Arhamur sudah sampai kamu mati bilang aja Allah seterus nyifati Allah makanya Dhaway Sayyid Abdul Haddad Bashir Bil Masfi sudah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya Udhkur wa zikrong kathirah kalau kamu doa nanti ilengnya nasib kamu bukan ileng Allah tapi ileng nasib kamu Allah tidak nyuruh kamu ileng nasib kamu tapi disuruh ileng Allah jadi saya suun semoga ini semoga ini benar dan saya yakin benar Nabi itu luar biasa mengajari kita Allah sampai akhir kealami Allah kenapa kaya jawa merubah dari la ilah menjadi Allah padahal riwayat yang banyak itu la ilah itu kata kaya jawa pernah tak tanya iku nak la ilah ilah jadi la ilah resikonya tinggi daripada resiko digentir Allah kalau modifikasi ini pokoknya wonton akhirnya nyari riwayat yang bukan layih tapi Allah tapi apapun itu saya mohon semohon mohon ikut Rasulullah ini nyebut Allah jangan saat itu saya ulang lagi saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduan Nabi tapi saat itu jangan pakai doa karena kalau anda pakai doa takutnya takutnya anda takut tidak must tajab kalau kata tidak must tajab setan nyelinap tidak gunanya di sholat itu kurang efek pas itu berarti saya sudah tidak jadi kalau saya semohon semohon Nabi itu kalau pegang saja dia sudah tidak bisa ditakwil pokoknya harus mengkana akhir jenna terus Nabi ngendikan Nabi rangarah goroh nabi ngendikan mesjid faq itu faq jawab kalau ada faq yang riwat faq kalau tidak ada sebabnya siapa penyelamat penyelamatkan lalwa pasti tak halal jenna daripada sampai duwe kolak kolak itu merasa tidak nyaman sebab itu di semua di banyak riwayat orang yang sibuk ingat Allah baik dengan Quran maupun yang lain pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta karena ingat Allah itu lebih mudah kata sayyid abdu'allah haddad ingat Allah itu lebih mudah Allah 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 daripada ingat nasib saya kita tahu sholat suwi poso suwi tapi maksiyati juga suwi maulid teko biasa rongjam tapi dan dutani tahu rongjam ruwat sampai ruwat Allah 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 lahul asma'ul khusnah Allah Allah lahu sifatul ula Allah Allah arhamur rahimin Allah Allah rahman rahimin ini disebut bashir bil wasfi sehingga sudah lah kamu seneng saja Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita saya saya tidak tidak ada dan saya matur sangat kesempatan tapi saya tidak 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 saya berkini saya ingin akrab habib dirahman saya tidak ada takriran kitabnya habib Abdul Qadir bin Ahmad karena saya nyari padananya itu gampang sekali karena yang beliau itu itu terbentuk terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak diantara foto yang saya pasang di kitab saya itu foto-nya Habib Abdul dan saya sering dapat cerita dari guru-guru kita dari teman-teman kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh